Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini nama saya Abhimat Risma Dicara Darasita saya hendak menjelaskan bagaimana cara untuk membuat inilah pokoknya GASCAM Miling 2 menggunakan software mastercam kita buka dulu softwarenya kemudian langsung saja kita eksekusi kita buat benda ini kita gambar dulu ya berantah di 52 552 coy atasnya karena ini jaraknya 6 kita bikin 1 dulu biar dihapus 6 52 study 13 13 12 32 aja kemudian tadi udah selesai kemudian 24 kita lantah ke sini tadi berapa ya jaraknya sini 12 12 tadi kan berarti kebawah karena ke samping 18 tadi kurang ke 12 berarti kurang 6 5 kebawahnya 3 3 sampai 16 kemudian 16 16 atas 3 juga yang disini tadi 6 kemudian kebawah 4 kemudian kebawah 4 kemudian kebawah kemudian kebawah ini ya kira-kira terus tadi di tengah-tengah tengah-tengah ini berarti berapa ya 26 ambil garis tengah pas selesai kemudian kita bikin lingkaran dengan diameter 6 1 kemudian kemudian ini diameter 4 nah selesai begini kemudian kita trim garis-garis bantunya kita trim garis bantunya kemudian setelah itu kita bikin kode kode lainnya setelah kita atur kita select corner ya disini kita buat 15 oke kita lihat dulu gambarnya sudah cantik ya langsung saja kita eksekusi kita buat contour tentukan arahnya dulu disini centang kemudian tunggu bentar ya karena laptop centang ini select tunggu nah terus kita atur kita cari toolnya yaitu handmail nomor 122 biar gak kebanyakan nih kita setelah ini kita atur dekatnya dekatnya 45 terus ini 5,5 oke kemudian kedalamannya ini minus 15 karena jangan lupa kasih coolant biar gak merusak mesin yang centang nah segeri nih kita kira gambarnya kemudian kita atur lagi untuk facing facing sama juga arahnya seperti ini kemudian kita cari tools toolsnya untuk facing itu nomor 219 lat-end wheel dengan diameter 10 219 kita ubah lagi 219 oke untuk pengaturannya kita cuma mengatur ranking parameternya aja kita bikin 15 5 kita facing 5 cm eh 5 mili nah seperti ini kira-kira kita simulasikan dulu ini untuk apa tracingnya tadi kita simulasi semua nah kira-kira seperti itu ya cakep ya oke kita lanjut kita lanjut pilih toolpath drill oke eh bentar bentar salah tadi belum dipencet drill kita pilih ini dulu satu-satu karena ukurannya beda kemudian kita pilih bentar like lagi kita pilih tools nomor 60 diameter diameter 5 kita pilih kita pilih kita pilih nomor 3 kemudian untuk itu kita cuma mengatur kedalamannya aja itu minus 15 kita pilih pulang juga nah terus karena daripada mengulang-ulang kita bikin tabnya sekalian nah jangan lupa kita atur di nah ini kita atur tab jangan lupa nanti drill lagi kan terus kita atur untuk tabnya itu nomor tab nomor tulisnya nomor 524 di library kita scroll ke bawah banyak oke ganti nomor 4 kemudian 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 kemudian